Intro Yo teman-teman semua, balik lagi sama saya, saya Gato Kuroren Sebelum kita mulai bahas konten ini, alangkah baiknya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan berakhir Mohon maaf jika saya ada yang salah sama kalian Dan juga semoga saja kita bisa menjadi lebih baik lagi Dan semua ibadah kita sejak bulan puasa kemarin diterima Sama yang mengakuasanya, sama Allah semua Amin Oke, jadi sekarang kita mau bahas konten apa kali ini Yang pasti kita bakal lanjut konten digital aja ya teman-teman Dan saya sebenarnya agak bingung mau bahas recapmon lagi gimana Soalnya sekarang, seperti yang kalian tau, kalau kalian nonton di nettv itu Sekarang Digimon Universe Epi Monster itu tayang setiap hari jam 15.30 Tepatnya jam setengah 4 sore teman-teman ya Jadi mungkin nanti aja lain kali recapmonnya saya lanjut kalau ada kesempatan Dan sekarang saya mau bahas sesuatu yang lain dulu Jadi air-air ini beranda saya dipenuhi sesuatu yang sangat luar biasa Dan ini sungguh-sungguh mencengangkan Sumpah, gabung Jadi beritanya seperti apa itu Bener-bener parah sih Baru-baru ini Figurai Standard Amplified mau merilis series Digimon yang baru lagi Yaitu kita mulai masukin Digimon Adventure Zero 2 teman-teman Dimana siluet dari Mokit barunya yang mau dirilis itu merupakan siluet dari Imperial Dramon teman-teman ya Dan setelah di spoiler saya bisa mengkonfirmasi bahwa Ini adalah figur Mokit dari Figurai Standard Amplified ini adalah Imperial Dramon Fighter Mode teman-teman ya Setelah melanjutkan lini sebelumnya dari Digimon Adventure yaitu Wargreymon, Omegamon, Metal Garurumon, dan Black Wargreymon Jadi gitu lah Black Wargreymon juga harusnya dari lini Zero 2 Tapi hype-nya baru di Imperial Dramon ini ya teman-teman Ya lucu juga sih Tapi ya apa boleh buat lah Soalnya masih sejenis juga sama Wargreymon Dan di Black Wargreymon ini ada efek parts-nya lagi teman-teman Yang gak dimiliki oleh Wargreymon Jadi kayaknya Untuk parts dan kelengkapannya mungkin Black Wargreymon bisa menjadi pilihan Tapi tetep yang Jadi permulaan itu Wargreymon teman-teman ya Sama Omegamon Nah selain Imperial Dramon ini bakal merilis apa ya Mungkin Paladin Mode atau Magnamon Abis itu pasti lanjut ke Digimon Tamers yaitu Dukemon ya pastinya teman-teman ya Mungkin Dan apalagi yang mencengangkannya Cuman segini aja ya pastinya tidak teman-teman ya Karena selain Imperial Dramon Fighter Mode ini Kita kedapetan berita baru lagi teman-teman Ya ini masih ada hubungannya juga sama Digimon Karena membahas tentang Toei juga Dimana kita dikagetkan dengan sebuah isu Tentang Kamen Rider Zero-an Dimana Dia dapet Form atau Rider baru mungkin Ya ini lebih cenderung ke form sih kayaknya Karena Terkait sama item dari DX-nya juga Ini itu Kamen Rider Zero-Tuh teman-teman Wuh Luar biasa Ini desainnya lumayan bagus sih menurut saya Simple gitu Gak terlalu banyak pernak-perniknya Dan tangannya itu merah-merah Sama beltnya juga segitiga Kebalik kayak gini ya Seperti Millennium Eh Millennium Puzzle lagi Aduh kebawa Kebawa Yu-Gi-Oh mulu Ini mirip sama Iron Man ya teman-teman Tangannya merah dan Ornamen di beltnya tuh segitiga Kayak Arc Reactor-nya Iron Man yang Mark 7 ke atas Sebenernya ya Kalau nggak salah Lupa Eh Mark 5 Eh Mark 5 Nah Lupa Sejak Iron Man 2 tuh Mulai dari Mark berapa ya kostumnya Yang pake Arc Reactor yang segitiga ini Yang dia seperti itulah Bentuknya mirip-mirip kayak gini Itu karena Dipasangin item yang di Float kiri Zero-One Driver Dan penutupnya Penutup Zero-One Driver-nya tuh Dilepas Jadi ini dipasang Terus ada Progress Key baru Zero-Two Progress Key Pasang deh Jadi Camerader Zero-Two ya kan Dengan driver barunya itu Zero-Two Driver yang Literally cuma dipasangin alat gitu doang ya teman-teman Lucu sih ini Era Reiwa konsep baru Simple Dan menarik Untuk dilihat Pastinya Jangan bisa main dengan YC yang Literally banyak pernak-perniknya Tapi karena kita Memasuki era Reiwa Kita harus berpikiran terbuka juga dong Lalu apa fantastisnya Ini Imperial Drummond Zero-Two Di Jone Adventure Zero-Two Ini Kamen Rider Zero-Two juga Dan Saya liat banyak yang Ngait-ngaitin juga sama Waibu sejuta umatnya Di Darling the Franks Yaitu Zero-Two sendiri Jadi ibaratnya ini seperti Meme Spongebob ya Biar saya peragakan sendiri Dia Zero-Two Dia Zero-Two Kamu Zero-Two Aku Zero-Two Apa masih ada lagi Zero-Two yang harus aku kenal Di muka bumi ini Yaudah lah Buat video kali ini cukup itu aja teman-teman Jangan lupa like, share, dan subscribe Bila bagikan ke teman-teman Kalian semua yang suka Digimon ya Kita ketemu lagi di video berikutnya Semoga jawabannya cepat berakhir Dan Kita bisa mencapai apa yang ingin kita capai Kita bisa bertemu Kita bisa Beraktifitas seperti biasanya Dan Sampai cepat See you again Peace out and have a nice day Adew